Kemudian, para sebuah hari ini Kunjungan tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bapenas RI ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kutai Kartanegara yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkup Pemkap Kukar bersama toko masyarakat, agama, dan budaya Dalam kegiatan ini sendiri pihak tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas RI menggelar diskusi dengan pendapat dari masyarakat yang mencakup semua aspek, mulai sosial, budaya, hingga ekonomi terkait pemindahan ibu kota negara di Kutai Kartanegara Perwakilan Kemerdekaan Staf Ahli PPN Bapenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Ratna Sri Muwarti Mustika Ningsih mengatakan dari diskusi antar tokoh masyarakat ini nantinya akan dikaji agar semua data dan dicatat sesuai dengan fakta Sebagian besar lahan ya Pak ya, lahan itu sensitif dan nanti akan jadi, apa namanya, kami sampaikan kepimpinan untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi masyarakat dan pemindahan ibu kota baru Kunjungan tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas RI ini juga akan menyambangi di sejumlah kecamatan maupun desa di Kutai Kartanegara untuk menghimpun data yang mencakup semua aspek mulai sosial, budaya, hingga ekonomi di masyarakat selama sepekan Nantinya, dari hasil data laporan tersebut akan menjadi acuan keputusan Bapenas untuk merencanakan pembangunan apa saja yang dibutuhkan di ibu kota negara baru yang berada di sebagian wilayah kabupaten tertua di timur Borneo Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi, AI News, melaporkan